selamat menikmati salam semangat dalam melakukan aktivitas dalam satu hari ini yang menjadi ayat renungan untuk kita pada saat ini tertulis di Jakaria 2 ayat 13 beginilah firman Tuhan berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus demikianlah firman Tuhan kita yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita pernah mendengar tau ada sebuah lagu pop Indonesia yang mengatakan liriknya satu kali kau sakiti hati ini masih kumaapkan dua kali kau sakiti hati ini juga kumaapkan tapi jangan kau coba tiga kali jangan oh jangan cukup cukup sudah beginilah keadaan situasi kasih terhadap sesama manusia jika dikecewain jika didustai pasti akan sakit hati dan sulit untuk menerima maaf kita yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus namun melalui firman hari ini membuktikan bahwa Tuhan kasih Tuhan tidak pernah berhenti kepada kita umannya walau kita sering membuat dia marah bahkan sakit hati melalui tingkah laku kita atau perbuatan kita dalam sehari-hari tapi kita diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak terbatas untuk umannya bahkan seluruh manusia menjadi sasaran kasih Allah sekali lagi untuk kita semua mengingatkan bahwa kasih Tuhan dan perlindungan Tuhan sungguh luar biasa tidak pernah ada kasih yang begitu konsisten tidak dapat diboyakan bahkan bahkan kedurhakaan orang yang membalas kasih dengan pengkhianatan atau kekecewaan sekalipun bahkan kasih yang begitu itu rela mengorbankan mengorbankan anak terkasih sampai mati demi menyelamatkan orang manusia demi kita yang lebih pantas dihukum bahkan dibinasakan adakah respon yang lebih tepat selain kita mengabdikan diri kepada Allah yang maha kasih hidup dalam firman Tuhan dan selalu mengandalkan dia dalam kehidupan kita amin selamat